Intro Shalom Selamat pagi Sateh pagi hari ini bertemakan Tokugawa Iyasu Adapun firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai dengan 5 Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan cubanya Ia mengambil selek kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya Kemudian ia menungkan air ke dalam sebuah basi Dan mulai membasu kaki murid-muridnya Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu Shogun merupakan sebuah istilah bahasa Jepang yang berarti jenderal Kesut gunan dipimpin oleh seorang shogun yang memerintah Pada tahun 1603 Seorang tokoh yang bernama Tokugawa Iyasu Menjadi shogun pertama sekaligus pendiri Kesut gunan Tokugawa di Jepang Yang percaya efektif memerintah negara Jepang Sampai pada tahun 1868 Pada zaman restorasi Meiji Iyasu Memerintah kesut gunan ini sampai kepada kematiannya Pada tahun 1616 Dan jasadnya dikuburkan di sebuah kuil bernama Nikotosugu Dan diberi gelar bernama Tosodai Gongen Kesut gunan Tokugawa yang didirikannya merupakan pemerintahan diktator Militer, feudalisme ketiga dan terakhir di Jepang Kesut gunan yang juga disebut sebagai Edo Bakufu ini Secara turun temurun dipimpin oleh shogun keluarga Tokugawa Dan terletak di Edo Ibu kota Jepang yang sekarang disebut Tokyo Pada masa kesut gunan Tokugawa Rakyat Jepang dibagi menurut sistem kelas yang diciptakan Toyotomi Hideyoshi Kelas samurai berada di heraki paling atas Dikuti petani, perajin, dan pedagang Pemberontakan sering terjadi akibat pembagian sistem kelas yang kaku Dan tidak memungkinkan orang untuk berpindah kelas Pajak yang dikenakan terhadap petani jumlahnya tetap dengan tidak memperhitungkan inflasi Samurai yang mengasai tanah harus menanggung akibatnya Karena jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan semakin hari nilainya semakin berkurang Persilisian soal pajak sering menyulut pertikaian antara petani kaya Dan kalangan samurai yang terhormat tetapi kurang makbul Pertikaian sering memicu kerusuhan lokal Hingga pemberontakan berkaskala besar Kemudian kesut gunan Tokugawa Bersekutu dengan kekuatan asing Sehingga semakin banyak rakyat yang memberontak Setelah kalah dalam perang bosin yang berpuncak Pada restorasi Meiji Kesut gunan Tokugawa berhasil ditumbangkan Dan secara resmi berakhir Setelah shogun Tokugawa ke-15 Yang bernawat Tokugawa Yoshinobu Mundur dan kekuasaan dikembalikan ke tangan kaisar Taisei Hokan Kesut gunan yang didirikan oleh Tokugawa Esu Ini akhirnya lenyap disebabkan tata cara pemerintahan mereka yang gagal Memakmurkan rakyatnya Setiap orang pernah menjadi pimpinan mungkin pernah mengalami kegagalan Atau kesalahan dalam memimpin Namun kisah Tokugawa ini mengaklukan kita Untuk belajar menghilangkan ego kita Sebagai pimpinan yang hanya mau dihormati Pimpinan yang baik harus belajar mengakui kesalahan dan meminta maaf Kepada semua orang yang dipimpinnya Pemimpin yang baik juga harus mendengarkan suara orang yang mereka pimpin Dan mencoba untuk memahami perasaan dan pendapat mereka Karena Pimpinan bukanlah orang yang memperbudak dengan tangan besi Melainkan seseorang yang memimpin orang lain menuju masa depan yang lebih baik Dan bersama-sama meraih kesuksesan Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Bantulah aku untuk bisa menjadi pimpinan yang baik Entah di dalam pekerjaan Pelayanan Ataupun sebagai pimpinan dalam rumah tangga Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Tiap langkahku Diatur oleh Tuhan Dan tangan kasihnya memimpinku Di tengah badai dunia menakutkan Hatiku tetap tenang teduh Tiap langkahku Ku tahu yang Tuhan pimpin Ketempat tinggi ku dihantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah kau Pasur kaya waka Di waktu imanku mulai goyang Dan bila jalanku Hampir sesat Ku pandang Tuhan ku penebus dosa Ku teguh Sebab diadakan Tiap langkahku Ku tahu yang Tuhan pimpin Ketempat tinggi ku dihantarnya Ketempat tinggi ku dihantarnya Ketempat tinggi ku dihantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah bapak Ketempat tinggi ku dihantarnya Dan aku tiba Ketempat tinggi ku dihantarnya Ketempat tinggi ku dihantarnya Sebab di tangannya sejahtera Dibukanya Yerusalem yang baru Kota Allah suci mulia Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin Ketempat tinggi ku diantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah Bapak wa surga yang bakar Di rumah Bapak wa surga yang bakar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!